Untuk pemula, ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting kalian pahami atau kalian mengerti sebelum menggunakan dua perangkat ini. Selamat datang di Trikal. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mereview singkat kedua perangkat listrik yang paling sering digunakan pada panel listrik. Kedua perangkat ini digunakan sebagai indikator listrik, baik itu sebagai indikator arus yang mengalir pada beban ataupun tegangan yang mengalir pada beban. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari cara pemasangan voltmeter dan ampermeter pada rangkaian listrik. Untuk videonya kalian bisa cek di playlist. Kali ini kita menggunakan ampermeter dan voltmeter produk dari Indolistri. Salah satu online shop di bidang elektrikal yang terbesar di Indonesia. Mulai dari panel listrik, perkakas ataupun tools listrik hingga security equipment. Terdapat 750 ribu jenis produk dari 180 merek atau brand terkemuka. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di website indolistrik.com atau di e-commerce kesayangan kalian. Pada paket pembelian ampermeter analog dan 1 buah ampermeter analog dengan ukuran 96 x 96 mm. Ada beberapa aksesoris dasar yang kita dapatkan pada paket pembelian. Kita akan coba lihat dari belakangnya. Nah ini adalah back cover sebagai proteksi ketika kita memasangkan kabel pada voltmeter. Penggunaan back cover transparan ini bertujuan untuk memproteksi kedua skru ataupun baut ya. Agar tidak berkontak langsung dengan panel listrik. Selain itu pada paket pembelian kita juga mendapatkan baut cadangan. Nah baut cadangan ini kita bisa gunakan pada bagian belakang ketika baut cadangan ini hilang ya. Ketika ingin memasang ataupun skru pada kedua perangkat ini. Kalian harus menambahkan grease. Itu adalah plumas. Ini bertujuan agar ketika kalian membuka kembali skru untuk pemasangan wiring baru itu lebih mudah ya. Selanjutnya disini kita mendapatkan. Kita gunakan sebagai skru untuk menutupi cover bagian belakang ini. Sedangkan plastik ini digunakan sebagai skru cover. Nah skru cover itu ketika kita memasangkan ini pada panel listrik. Skru cover kita pasangnya seperti ini. Oke. Jadi untuk voltmeter dan ampermeter pemasangannya sama aja. Cover ini digunakan untuk agar bodi pada ampermeter ataupun voltmeter ini tidak terkontak langsung dengan panel listrik. Karena panel listrik biasanya terbuat dari metal ataupun plat baja ya. Selanjutnya di paket pembelian voltmeter yang kita dapatkan sama. Jadi disini kita mendapatkan 1 buah voltmeter analog dengan ukuran 96 x 96 mm. Mengenai ukuran kalian bisa sesuaikan berapa dimensi panel listrik yang kalian gunakan. Mendapatkan cover transparan sebagai proteksi skru karena disini akan mengalir tegangan dan arus listrik. Dan untuk kedua peralatan ini memiliki range ya. Nah range ini juga kalian harus sesuaikan berdasarkan akumulasi yang kalian perhitungkan. Dan untuk ampermeter yang saya miliki saat ini memiliki range simulai 0 hingga 30 dan 60 ampermeter. Sedangkan untuk voltmeter analog disini mampu mendeteksi tegangan mulai dari 0 volt hingga 500 volt. Nah dari segi build quality menurut saya dia menggunakan plastik yang cukup baik dibandingkan beberapa merek lain. Karena saya juga sering menggunakan beberapa merek untuk pemasangan kedua perangkat ini. Sedangkan untuk bagian depan ini menggunakan glass atau kaca. Bukan menggunakan akrilik bening. Apa sih kelebihan dari ampermeter ataupun voltmeter yang menggunakan glass ataupun menggunakan plastik transparan. Ampermeter dan voltmeter ini biasanya kan sering diakses. Tujuan menggunakan glass itu mengurangi tingkat kegoresan display ketika kita sering menggunakannya. Jika diperhatikan pada kedua display produk ini ada beberapa lambang atau logo yang perlu kita perhatikan. Ini ada CE ISO 9001. Artinya kedua perangkat kelistrikan ini telah memenuhi standar ataupun quality control. Jadi pada display juga terdapat dua tombol hitam. Kita gunakan untuk mengkalibrasi ya. Mengkalibrasi atau mengejas. Agar ampermeter ataupun voltmeter mampu mendeteksi baik itu arus dan tegangan secara presisi. Dan untuk pemula ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting ya. Kalian pahami atau kalian mengerti sebelum menggunakan dua perangkat ini. Karena pemasangannya ini sangat berbeda. Jika kalian menggunakan ampermeter analog. Kalian harus memasang kedua kabel seperti ini. Seri terhadap beban. Dan videonya saya sudah uraikan. Saya sudah contohkan. Sedangkan untuk voltmeter analog. Kalian harus memasang secara paralel terhadap beban. Mungkin itu saja video singkat atau review singkat yang saya bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan. Kalian bisa tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya. Link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang. Dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!